Kumpulnya rezeki itu sulit Habis terus gitu Dapat-dapat habis Disamping itu juga tidak tenang Jadi di dalam keluarga itu tidak tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Posisi-posisi pintu di dalam rumah tanggane panjenengan Yang bisa menjadikan rezeki itu seret Hal ini sangat penting kita bahas Ini berdasarkan di primbon Jawa Dan juga ini adalah hasil penelitian daripada Ilmu topografi Jawa Nah Lotak Ataupun Posisi daripada Pintu di dalam rumah Itu juga sangat berpengaruh Terhadap energi Yang masuk di dalam rumah Nah Energi-energi yang positif Yang membawa kerejekian dan keberuntungan Ini juga sangat diperhatikan oleh nenek moyang kita dulu Leluhur-leluhur kita dulu Itu sangat diteliti sekali Nah Ada hal-hal yang sangat penting Yaitu bahwa Pintu-pintu yang berada di dalam rumah Dan posisinya kurang tepat Itu juga bisa mempengaruhi Seret tidaknya Rejeki Yang masuk ke dalam rumah tersebut Nah Posisi pintu yang seperti apa Yang bisa membuat Rejeki itu menjadi seret Yang pertama adalah Ketika pintu utama Itu menghadap kepada pintu belakang Atau Pintu utama Menghadap jendela besar belakang Dalam satu garis lurus Artinya Kalau pintu yang depan rumahnya panjendengan Pintu rumah utama itu Kok sejajar garis lurus Dengan pintu yang bagian belakang Berada dalam satu garis lurus Itu juga kurang bagus Atau kurang tepat Karena apa Energi yang masuk ke dalam rumah itu Langsung bablas cepat Tidak bisa diserap oleh Ruangan-ruangan di dalam Ruangan itu tadi Di dalam rumah Nah Solusinya bagaimana Jadi solusinya ketika sudah Rumahnya panjendengan itu Kok pintu depan Atau pintu utama Dengan pintu belakang Kok berada dalam satu garis lurus Tanpa ada seket sama sekali Itu harus Dikasih seket Jadi solusinya Kalau sudah itu tadi Sudah Sudah kadung Atau sudah terjadi Solusinya Yang jendela belakang Yang jendela besar Itu ditutup Kalau memang ada Ditutup Kalau yang pintu belakang Itu depannya dikasih Sekesel Sekesel itu Dikasih pembatas Itu nanti supaya Energi yang masuk Kedalam rumah Itu nanti Mandek dia Jadi tidak bablas Langsung ke pintu belakang Nah ini juga berpengaruh Terhadap keberuntungan Dan energi positif Yang berada di dalam rumah tersebut Kemudian Yang selanjutnya Adalah Kalau di dalam kamar Jadi Kepala ranjang Kepala ranjang itu Membelakangi toilet Ini juga kurang bagus Jadi energi yang terbentuk Di dalam Pas ketika Panjangan tidur Itu nanti kurang bagus Energinya negatif Jadi harus Harus dirubah Jadi kepala ranjangnya Itu harus dirubah Supaya tidak Membelakangi Toilet Karena apa Kalau tidur Biasanya Mimpinya itu Tidak karu-karuan Mimpinya jelek Jadi akhirnya Pikirannya Panjangan tidak tenang Ketika pikirannya Panjangan tidak tenang Nanti Rezekinya juga Sulit Untuk datang Untuk mendekat Nah itu Kemudian Yang selanjutnya Kalau ada balok Menonjol Di atas ranjang Ini juga Kurang bagus Jadi Ada balok besar Yang menonjol Di atas ranjangnya Panjangan Itu Juga kurang bagus Nanti Biasanya Orangnya itu Juga Pikirannya tidak tenang Mimpinya jelek Di samping itu Juga orangnya Sering sakit-sakitan Nah Solusinya bagaimana Ya ditutup saja Balok yang besar Itu bisa ditutup Pelapon Tidak apa-apa Bagus Atau kalau bisa Dikasih lampu-lampu besar Itu bisa Itu untuk Menetralisir Supaya balok yang besar Itu tadi Tidak langsung Kelihatan Ke Ranjang Panjangan Atau tempat tidur Di Panjangan Yang selanjutnya Yang nomor empat Adalah Ketika Pintu Menghadap Pintu Jadi Pintu Menghadap Pintu Ini Bisa Pintu Kamar Menghadap Pintu Kamar Itu juga Kurang bagus Atau Pintu Kamar Menghadap Pintu Utama Itu juga Kurang bagus Jadi Ini Pintu Menghadap Pintu Itu Kurang bagus Ini Energinya Negatif Karena Apa Biasanya Biasanya Itu Sering Terjadi Pertengkaran Kalau Sering Terjadi Pertengkaran Di dalam Rumah Tanggani Panjangan Artinya Rezekinya Juga Nanti Jadi Seret Itu Logikanya Begitu Jadi Pintu Dengan Pintu Itu Tidak Bagus Kalau Bisa Dirubah Pintunya Yang satu Youtube Nanti Disampai Dibuat Pintu Di Sebelahnya Lagi Jadi Tidak Pas Tidak Berada Dalam Satu Garis Lurus Jadi Antara Pintu Dan Pintu Tidak Berada Dalam Satu Garis Lurus Atau Tidak Hadap Hadapan Itu Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Ketika Pintu Kamar Menghadap Pintu Utama Itu Tadi Itu Juga Tidak Bagus Kalau Tadi Pintu Kamar Dengan Pintu Kamar Saling Hadap Hadapan Itu Juga Tidak Bagus Pintu Kamar Dengan Pintu Utama Juga Tidak Bagus Karena Apa Biasanya Panjenengan Kalau Bekerja Punya Atasan Biasanya Sering Terjadi Masalah Dengan Atasan Panjenengan Coba Coba Dicek Nanti Dicek Pintu Panjenengan Yang Mungkin Pintu Kamarnya Menghadap Pintu Utama Coba Nanti Dicek Keadaan Ketika Di Kantor Seperti Apa Kemudian Yang Selanjutnya Yang Nomor Enam Adalah Pintu Kamar Menghadap Toilet Atau Dapur Ini Juga Kurang Bagus Energi Yang Ditimbulkan Nanti Juga Energi Negatif Nah Biasanya Kalau Pintu Kamar Kok Menghadap Di Pintu Dapur Dan Toilet Biasanya Orang Itu Tadi Yang Berada Di Dalam Rumah Itu Tadi Itu Biasanya Sering Sakit Sakitan Kalau Sakit Sakitan Kan Ya Kalau Berobat Menghabiskan Banyak Biaya Ya Artinya Berarti Rezekinya Panjenengan Juga Berkurang Nah Itu Ya Nah Yang Selanjutnya Lagi Ini Yang Juga Kurang Bagus Adalah Dalam Satu Ruangan Itu Ada Dua Pintu Yang Sejajar Nah Ketika Di Dalam Satu Ruangan Ada Dua Pintu Yang Sejajar Dalam Satu Tembok Satu Tembok Satu Tembok Ada Dua Pintu Yang Sejajar Ini Juga Kurang Bagus Itu Juga Disamping Mengganggu Kesehatan Rezeki Juga Biasanya Sulit Berkumpul Kumpulnya Rezeki Itu Sulit Habis Terus Dapat Dapat Habis Dapat Dapat Habis Disamping Itu Juga Tidak Tenang Jadi Dalam Keluarga Itu Tidak Tenang Solusinya Bagaimana Ya Ditutup Salah Satu Pintu Yang Sejajar Itu Ditutup Salah Satu Atau Dikasih Lemari Itu Juga Bisa Atau Dikasih Tirek Atau Sketchel Juga Bisa Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Ketika Ada Balok Di Atas Pintu Utama Jadi Di Atas Pintu Utama Ini Ada Balok Besar Ini Juga Kurang Bagus Karena Apa Biasanya Sering Terjadi Pertengkaran Antara Suami Istri Itu Sering Terjadi Pertengkaran Solusinya Bagaimana Ya Dikasih Plafon Saja Atau Kalau Tidak Itu Bisa Dikasih Lampu Lampu Yang Besar Jadi Untuk Menutupi Balok Yang Besar Itu Tadi Jadi Itu Adalah Ilmu Topografi Yang Berbicara Atau Membahas Tentang Energi Energi Yang Masuk Kedalam Rumah Jadi Ini Sangat Penting Mudah Mudah Dengan Mengetahui Semacam Ini Rezeki Panjendengan Semuanya Akan Tidak Seret Lagi Dan Juga Akan Semakin Lancar Dan Kehidupan Keluargane Panjendengan Tambah Ayam Tentrem Tambah Harmonis Demikian Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Bagi Sedulur Sedulur Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komentar Panjendengan Di Kolom Komentar Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima